Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga Subscribe dan nyalakan lonceng Notifikasinya agar teman-teman tidak Ketinggalan kalau Bunda upload video Pembelajaran yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum Hai semuanya teman-teman kelas 5 Terima kasih sudah bergabung ke Channel Youtube Bunda Sekarang kita akan belajar tentang Memanfaatkan dampak teknologi Salah satunya adalah Menggunakan Google Maps Atau GPS Atau GPS Oke Nah sebentar lagi akan Bunda Kasih tutorial ke teman-teman Ada yang melalui Laptop atau personal komputer Dan ada juga yang melalui Handphone Jadi simak videonya sampai akhir ya Nah untuk yang melalui laptop Teman-teman bisa di Buka aja browsernya Boleh pakai Google Chrome Boleh pakai Mozilla Atau browser yang lain Nah langsung di klik aja Misalnya teman-teman Mau pilih SDIT Arafah Teman-teman bisa ketik gini SDIT Arafah Nah ini buat tujuan teman-teman ya Bisa pilih yang lain Mungkin teman-teman bisa Mau ke Taman Minit Lokasi ya Lokasi tujuannya disini Mau ke Taman Minit Atau ke Ancol Atau ke Ragunan Teman-teman bisa coba ya Nah lalu di sebelah sini nih Ada rute Nah ada rute kan Kita bisa klik aja teman-teman Gitu ya Tinggal di klik Nah udah deh Disini akan muncul Akan muncul peta Atau location dari Tempat kita berada Ke sekolah Atau ke tujuan kita Gitu Nah disini teman-teman bisa masukkan nih Lokasinya mau dari mana Contohnya Lokasinya Mau dari Jalan Contohnya ini ya Contohnya dari sini Terus tujuannya Ke SDIT Arafah Nah maka Berapa lama perjalanannya Perjalanannya Itu bisa diketahuin Disini bisa naik mobil Atau naik sepeda Gitu ya Nah disini ternyata Cuma 28 menit Gitu Jadi disini ketahui nih Rutenya Nah sekarang Tugas teman-teman Hari ini itu aja Jadi Mengetahui dampak teknologi Melalui Google Maps Atau GPS Gitu ya Selamat mencoba teman-teman Nah untuk yang menggunakan handphone Simak tutorial berikut ya Dari Google Maps Atau G Maps Teman-teman tinggal di klik aja Tinggal dipencet Nah ini adalah tampilan Dari Google Maps nya Disitu ada cari disini Ada rumah Restoran Dan lain-lain Tampilannya Nah di bagian bawah Juga ada Bagian-bagiannya Teman-teman bisa Coba sendiri Nah untuk cari disini Kalian bisa masukkan Tujuan masing-masing Bisa dicari Tujuan Yang ingin kalian tuju Contohnya Bunda akan mencari SDIT Arafah Depok Oke kita cari ya Kalau sudah dimasukkan Tinggal di search Dicari Kita tunggu Nah ini dia Tampilan Dari Google Maps Di handphone Seperti ini Terlihat juga ada Fotonya Seperti itu Nah ini ada Keterangan-keterangan Lebih lanjut Ada fotonya Nah selain foto Google Maps Juga dilengkapi Dengan street view 360 street view Atau 360 derajat Untuk melihat Keseluruhan jalannya Seperti itu Nah kita bisa Lihat ya Nah ini dia Tampilan dari Lokasi yang akan kita tuju Yaitu SDIT Arafah Tergantung teman-teman Nanti nge-searchnya apa ya Carinya apa Silahkan dicari Masing-masing Ini bisa kita jalanin juga Tujuannya Tuh Sekolah kita Nah tidak hanya street view Kita juga bisa memperbesar Atau zoom in Dan juga zoom out Tujuan kita Lokasi tujuan kita Nah setelah itu Kita bisa mulai nih Di sebagian bawah Ada rute Ada telepon Ada simpan Nah kita coba ke rute ya Rute itu artinya Proses perjalanan kita Di atas itu ada Lokasi Anda Di sini Lokasi Anda Kita bisa ganti Dengan lokasi kita saat ini Atau dari mana Mau kemana Bisa kita coba Untuk rute Di sini ada Jalannya Areanya Yang akan kita tuju Dari ujung ke ujung Nah titik yang ada pin merahnya Itu adalah tujuan kita Nah ternyata Ditempuh 28 menit Dari rumah saya Ke lokasi sekolah Nah tinggal kita cari deh Nah ternyata Ada fitur Grab dan Gojek juga Nah di sini Kalau misalnya kita Mau jalan sendiri Di atas juga ada Fitur mobil Motor Seperti itu Silahkan dicoba ya Teman-teman semua Nah sekarang kita coba Pakai motor Wah ternyata Waktu tempuhnya adalah 28 menit Kalau kita pakai motor Silahkan teman-teman mencoba Dari rumah kalian masing-masing Untuk menuju ke lokasi tujuan Bisa dimanapun ya Lokasi tujuannya Bisa Sekolah Atau tempat-tempat wisata Teman-teman mau tahu nih Lokasi-lokasi tempat wisata itu Ditempuh dalam Waktu berapa lama Bisa menggunakan google maps Nah ikonnya juga kita bisa ubah Bisa di tanda panah Bisa mobil Seperti itu Oke selamat mencoba ya Semuanya Teman-teman Silahkan Mencari Dari lokasi Teman-teman nih Lokasi Ke Tujuan kalian Tujuannya Bisa Kemana pun ya Terserah teman-teman Nanti kalau sudah Silahkan Di screenshot Dan dikirim Ke google form Yang akan Anda berikan Oke semuanya Terima kasih Selamat mencoba Ini kalau teman-teman Suka dengan video Bunda Silahkan berikan like Dan jangan lupa Subscribe Dan isi kolom komentar Di bawah ini ya Terima kasih Selamat mencoba Sampai ketemu Di pertemuan TK Minggu depan Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax